Saya kata Jupiter yang lain makin ditinggalan. Melalui Jupiter MX, pabrikan Garbutala sukses mengemulsi gaya motor balap pada sebuah rangka underbone. Aura motorsport full firing betul-betul terasa dari bentuk shield 3D dengan desain multilayer ini. Terasa semakin sempurna berkat bentuk fender depan ala motorsport, sehingga asyok depan motor ini terekspos layaknya motor batangan. Menariknya, Jupiter MX masih menggunakan stang ergonomis ala motor bebek Tulen, sehingga bikers yang sebelumnya menggunakan motor bebek tidak perlu adaptasi saat menggunakan Jupiter MX. Hadirnya sistem pendinginan radiator membuat Jupiter MX menjadi standar baru di kelasnya. Komponen lain yang tak kalah menarik adalah suspensi belakang dengan model monoshock. Meskipun bukan barang baru, namun kehadiran suspensi belakang tunggal ini membuat tampilan Jupiter MX semakin sempurna. Namun sayangnya generasi pertama Jupiter MX absen cakram belakang. Padahal, jika menggunakan rem belakang hidrolik, motor ini semakin sulit dicari celanya. Menggunakan mesin berkubikasi janggal membuat Jupiter MX tidak memiliki lawan sepadan. Pada saat itu, umumnya pabrikan lain memilih kapasitas 125cc, seperti pada Honda Supra, Suzuki Arashi, dan Suzuki Shogun SP. Sementara kawasan ZX130 juga memiliki kubikasi yang anti-mainstream. Di segmen bebek sport mesin tegak sendiri, kubikasinya tidak ada yang head-to-head, teman-teman. Jupiter MX mengendong mesin 135cc, sementara Honda CS1 mengendong mesin 125cc, sedangkan Suzuki Satria 150cc. Dengan mengusung desain bebek konvensional, sedikit banyak memberikan keuntungan pada Jupiter MX. Berbekal sejumlah teknologi canggih yang dikemas secara apik, Jupiter MX sukses mencuri hati masyarakat Indonesia. Padahal secara performa, motor ini bukanlah yang terkencang. Power maksimalnya ada di angka 11,3 PS, atau masih di bawah CS1 dan Suzuki Satria. Namun Yamaha dengan cerdik menggunakan jasa legenda MotoGP Valentino Rossi sebagai brand ambasador Jupiter MX. Berkat duet maut The Doctor dan Komeng, sukses membuat Jupiter MX semakin terangkat namanya. Jupiter MX memiliki banyak sebutan di ASEAN, seperti Yamaha Sniper di Filipina, Yamaha LC135 di negeri jiran Malaysia, Yamaha Exciter di Vietnam, dan Yamaha Spark di Thailand. Yamaha Jupiter MX dijual dengan dua pilihan transmisi. Yang pertama adalah transmisi Auto Clutch 4 percepatan, dan yang kedua adalah transmisi Full Clutch 4 percepatan. Awalnya Jupiter MX memiliki varian jari-jari dengan transmisi Auto Clutch, namun akhirnya seluruh varian Jupiter MX, baik yang Auto Clutch maupun yang Full Clutch, sama-sama menggunakan velg racing. Di luar negeri, Jupiter MX juga memiliki saudara dengan tampilan yang ekstrim. Motor ini diberi nama Yamaha X1R, namun sayangnya model ini tidak masuk ke Indonesia. Kemudian di tahun 2011, Yamaha Jupiter MX mengalami perubahan besar-besaran. Pada versi ini, Jupiter MX betul-betul menjelma menjadi motor yang sempurna. Dengan desain body yang jauh lebih agresif, Yamaha Jupiter MX kini dilengkapi dengan rem cakram belakang, serta transmisi 5 speed. Fitur tersebut hadir untuk varian Full Clutch, sedangkan untuk varian Auto Clutch, transmisinya masih 4 speed dan tanpa cakram belakang. Jupiter MX Full Clutch memiliki power maksimal 12,5 PS, sementara yang Auto Clutch powernya 0,4 PS lebih rendah. Oh iya, Yamaha Jupiter MX 135 versi baru ini tetap mengandalkan pengabut bahan bakar karburator. Dengan kombinasi dua varian tersebut, membuat Yamaha Jupiter MX semakin merajai pasar bebek sport. Apalagi dengan fitur yang semakin komplit, membuat konsumen dengan mudah menjatuhkan pilihan pada Yamaha Jupiter MX. Belum lagi faktor vali Tino Rossi yang pada tahun 2013 kembali ke pabrikan Garputala. Hal ini tentu sangat menguntungkan Yamaha dari segi marketing. Yamaha Jupiter MX terbaru ini diproduksi hingga tahun 2014. Dan pada versi ini pula hadir untuk pertama kalinya Livri MotoGP. Demikian sekilas pembahasan tentang Yamaha Jupiter MX. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe jika belum ya. Nantikan video saya selanjutnya.